oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya kali ini saya akan membagikan satu tips ya supaya bahan bonsai kita itu berkarakter atau bodinya bagus ya seperti pohon-pohon yang sudah besar mari kita simak ini ada di halaman rumah saya ya nah ini adalah bahan bonsai ini dulunya setekan ini bahan bonsai sancang ya untuk bahan bonsai sancang ini kalau disetek ya cukup ini juga ya cukup gampang nah untuk bahan bonsai dari setekan itu supaya bonggolnya besar atau terlihat besar kita harus membuat banyak cabang ya minimal itu ada dua ya seperti yang ini ini ada dua cabang dia punya karakter juga disininya sangat bagus ya kalau menurut saya ini sudah sangat bagus nah untuk memperbesar ininya itu bodinya atau bawahnya bagian bawah minimal ini harus ada dua cabang kalau seandainya satu cabang atau satu batang ke atas itu akan kecil ya akan disininya itu akan kecil ya akan nampak seperti yang sebelah sana nah ini ini kecil ya terlihat kecil tidak ada seperti tidak ada bodinya cuma lurus saja seperti ini kalau yang ini kan beda dia agak besar nah untuk apa supaya dari bawahnya besar ke atas kecil-kecil-kecil dan istilahnya kayak pohon besar itu kita nanti pangkas seperti yang ini nah ini ini adalah bahan bonsai yang sudah dikenalkan kembali yang yang di ground ya tentunya biar cepat besar juga ininya cepat cepat meliput dan ininya itu bekas potongan ini secepat hilang ya nantinya ya ini adalah bahan bonsai sancang ori ya nah untuk yang kedua kalau ini kan pohon sancang ya kalau pohon sancang itu tidak bisa digabungkan ya yaitu yang kedua itu cara menggabungkan batang ya kita apa kita lihat pohon beringin ya kalau pohon beringin itu bisa digabungkan kalau pohon sancang itu susah cuman ada juga yang bisa cuman dia harus istilahnya batangnya itu batang yang kita satukan yang mau kita satukan kita harus kupas kulitnya dulu ya kulitnya ini harus kita kupas supaya dia menyatu ya kalau seandainya tidak apa tidak dikupas mungkin tidak akan berhasil ya saya sudah pernah nyoba di sebelah sana mari kita lihat nah ini ini adalah bahan bonsai sancang yang saya gabungkan namun belum ini ya belum menyatu lama kayaknya ini sekitar 20 batang saya satukan namun belum terlihat ada saya buka kemarin itu belum ada bintik-bintik penyatuan masih dia kalau digoyang itu masih misah ya berarti kalau pohon sancang itu harus dikupas dulu ya tidak tidak seperti pohon kimeng atau beringin lainnya ya kalau sejenis beringin mungkin bisa disatukan dengan cara penggabungan asalkan batang yang mau kita gabungkan itu jangan dulu seperti kita mau menyeteknya jangan dulu digabungkan harus tumbuh dulu baru kita gabungkan kita lihat yang sudah 50% jadi nah ini dia yang sudah saya gabungkan kemarin ini mungkin 50% sudah ini ya sudah menyatu ya kemarin saya buka disini nah di daerah ini sudah oke ya sudah sudah menyatu dia nah ini ini sudah menyatu ya oke sekian dulu dari saya terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe-nya dukung channel saya terus ya semoga-mudahan bisa berkembang amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati